Hey guys, how's it going? Perkenalkan, kita dari Influence Ministry And as usual, kita akan lanjutin online service kita hari ini Seperti yang kalian kenal tentang Influence Ministry ini Kita adalah sebuah komunitas di Jakarta Misi kita itu untuk membangun anak-anak muda Yang memikir maju dan terbuka, tetapi tetap hidup dalam Tuhan And today, we're starting our service with Praise and Worship Yang dipimpin oleh James Kesaksian dan mini-sermon oleh Pastor Lewi Tentang Faithfulness And I know right now that it's not easy Okay, some of you are losing people that you love, your jobs Okay, but I pray that every one of you still keep the faith And just focus all that energy that you have on something productive Okay, I hope everything goes well for you God bless you, enjoy You call me out upon the waters The great unknown Where feet may fit And there I find you in the mystery And oceans deep, and oceans deep, and faith will stand And I will call upon your name And keep my eyes above the waves When oceans rise When oceans rise My soul will rest in your embrace For I am yours And you are mine Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Your grace that bounds in deepest waters Your sovereign heaven will be my guide Where feet may fail, and fears surround me You've never failed, and you won't start tonight So I will call upon your name So I will call upon your name And keep my eyes above the waves So I will call upon your name And keep my eyes above the waves When oceans rise And I will call upon your name And keep my eyes above the waves So I will call upon your name And keep my eyes above the waves When oceans rise My soul will rest in your embrace For I am your embrace For I am yours And you are mine And you are mine Oh, yeah Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Spirit lead me When my trust is with the bothers Let me walk upon the waters Wherever you call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will make me stronger In the presence of my Savior Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will make me stronger In the presence of my Savior My Savior Yeah Your promise still stands Where is your faithfulness? Your faithfulness I'm standing in your hands This is my confidence You've never failed me yet Your promise still stands Where is your faithfulness? Your faithfulness I'm standing in your hands This is my confidence You've never failed me yet Your promise still stands Where is your faithfulness? Your faithfulness I'm standing in your hands This is my confidence You've never failed me yet I promise still stands Where is your faithfulness? Your faithfulness I'm standing in your hands This is my confidence You've never failed me yet Oh Yeah I've seen you move You move mountains And I believe I see you do it again You've made a way But there was no way And I believe I've seen you do it again I've seen you move You move mountains And I believe I've seen you do it again You've made a way But there was no way And I believe I see you do it again 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 Whoop Mmm 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 Mm Mmm I'm coming back to the heart of worship It's all about you It's all about you, Jesus I'm so in love for the things I've made it Well, it's all about you It's all about you, Jesus I'm coming back to the heart of worship Well, it's all about you It's all about you, Jesus I'm so in love for the things I've made it Well, it's all about you It's all about you Come on, sing with me, oh yeah I'm coming back to the heart of worship Well, it's all about you, Jesus I'm sorry, Lord I'm sorry for the things that I've made it go Sometimes I don't believe, sometimes I've gone But now I know you are faithful, God But now I know you are faithful, God Yeah, yeah Oh, Lord Hallelujah 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 Yeah, yeah I know you are faithful, God He's faithful, Jesus Your promise to sense Great is Your faithfulness Your faithfulness I'm still in Your hands This is my confidence You'll never fail me yet Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, semoga teman-teman Dalam keadaan yang paling baik Saya harap semua dalam keadaan yang baik Dan kalau pun gak baik pun, ya gak apa-apa Yang penting Tuhan masih Besertamu, itu yang kita percaya Hari ini saya mau bicara tentang The value of one person Nilai satu orang Bulan ini kita masih bahas soal kesetiaan Teman-teman tau gak bahwa dunia Semakin terkoneksi Dunia semakin mudah terkoneksi satu sama lain Sosial media bikin kita mudah terkoneksi Tetapi kita juga makin mudah kesepian Kita juga mudah kesepian Kita juga merasa tersendiri Ironis ya, satu sisi dunia Makin tersambung satu sama lain Tapi kita makin kesepian Bahkan kesepian Kini menjadi salah satu pembunuh Terbesar di dunia Di samping kanker Dan sambil kita diajar Bahwa kita bisa jadi apapun Sambil kita diajar Bahwa banyak hal kita bisa lakukan Sambil kita diajar Bahwa kita gak perlu cuma mengerjakan pekerjaan Itu-itu aja Pada waktu kita bekerja Kita juga di Kadang di hati kita Kita juga merasa Bahwa kita bukan siapa-siapa Sambil kita punya banyak bakat Kita merasa We are nothing compared to other people Kita merasa kita gak berharga Kita merasa kita biasa aja Kita merasa semua dirasakan Bahwa lucu ya Satu sisi kita merasa hebat Tapi ada momen ya Kita merasa bukan siapa-siapa We feel down Kita merasa payah Kita merasa kurang Kita merasa gak cukup Dan bahkan ada banyak orang Merasa bahwa alasan mereka Kepengen jadian Cuma karena kesepian Dan merasa pengen ada yang nemenin Dan pengen ada yang hargain Nah masalahnya gini Berapa sering diantara kita Kita sulit dan gagal Melihat nilai Dalam hidup kita Saudara Bayangkan Kalau misalnya kita punya satu handphone Harganya 20 juta Tetapi kita jual cepat Dengan harga 2 juta gitu Tentu Karena ada begitu banyak orang Yang merasa Itu bodoh banget Itu harganya gak segitu Kalau menurunnya gak gitu-gitu banget Tapi realitanya That's who we are Itulah kebodohan kita Kita tidak tahu nilai kita Kita tidak tahu seberapa nilai kita Dan seringkali Kita mengizinkan dunia Orang-orang yang tidak kenal kita Menilai kita Nah hari ini Saya cuma mau share simple Saya membahas dari Markus 4 At 35 Sampai 5 At 21 Teman-teman Saya bakal bacain Pada hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Petang artinya sudah memalem Marilah kita bertolak keseberang Mereka meninggalkan orang banyak itu Mereka bertolak Dan membawa Yesus Beserta dengan mereka Dalam perahu Dimana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain Juga menyertai dia Yesus mau pergi keseberang Keseberangnya harus lewat Danau Jadi Untuk apa Yesus keseberang? Mungkin karena mereka mempelayanan Mungkin karena Yesus Memang melakukan sesuatu Tapi yang pasti Murid-murid juga tahu Oh Yesus Bukan tipikal orang yang Sembarangan melakukan sesuatu So mereka ikut Nah Masalah gini Di ayat 37 dikatakan Lalu mengamuklah Tau fan yang sangat dahsyat Dan ombak menyembur Masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu Mulai penuh dengan air Eh Artinya Pada waktu lagi di dalam perahu Tiba-tiba ada angin yang sangat kencang Dan Akita bilang Perahu itu mulai penuh dengan air Artinya Perahu itu On the way Tenggelam So mereka Dalam keadaan kondisi kristis Kritis Dan krisis Sih Teman-teman bisa lihat Bahwa kadang Orang-orang ini kan sebenarnya Melayang jago Tetapi yang terjadi Mereka Hopeless menghadap ibadah ini Disini Kita bisa mengerti Bahwa in real life Our strength is always not enough Gak selalu kekuatan kita Bisa melakukan sesuatu Karena yang terbaik dari kita Gak selalu bisa mendapatkan Apa yang kita butuhkan Dan apa yang kita inginkan Nah Tapi pada waktu itu Ayat 38 bilang Yesus Sedang tidur Di buritan Di sebuah tilam Maka murid-murid yang membangunkan dia Dan berkata kepada dia Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Lihat gak Kehadiran badai Bukanlah tanda Ketia dan Tuhan Kehadiran Tuhan Bukanlah tanda Tia dan badai So Disini kita bisa lihat Tuhan Dan badai Bisa hadir bersamaan Di hidupmu Jadi bahkan Banyak orang bilang bahwa Kalau ikut Yesus Tidak ada badai Nah jelas-jelas Yesus tidur disini Tapi ada satu yang menarik Justru Tuhan memakai badai Untuk bisa mengajar Anak-anaknya Justru Kalaupun misalnya Disini kita lihat Kalaupun teman-teman bisa lihat Kalaupun misalnya Ada badai di hidup kita If you have Jesus Kamu pasti sampai keseberang Mungkin tetap gak mudah Mungkin ada banyak air Masuk ke kolam Bebaik air masuk ke kapalmu Tapi lihat Ayat 39 Ia pun bangun Menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu Menjadi teduh sekali Justru Teman-teman Apakah Yesus gak tahu Ada badai Tentu dia tahu Tapi dia juga nunggu Murid-muridnya Untuk ngomong bahwa Guru We need you Apakah Tuhan Gak tahu Kalau kita dalam masalah Tentu Tuhan tahu Tapi sometimes Yang Tuhan inginkan Ada sebuah relationship Relationship Itu gak tebak-tebakan Relationship Kadang berarti Kita ngomong sama Tuhan Apa Yang Kita butuhkan Dan kita inginkan Walaupun sebenarnya Tuhan udah tahu Yang kita mau Because that Is relationship Tuhan gak sekedar Jin yang tahu Isi kepalamu Walaupun dia tahu Tapi dia mau Ada hubungan yang dekat Dia mau ada hubungan intim Dan dia mau Ada hubungan Dimana kamu bisa Mengandalkan dia Nah Ayat 41 Dikatakan Mereka menjadi sangat takut Dan berkata Seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini Sehingga angin dan danau pun Taat kepadanya Wow Dan disini kita bisa lihat Badai Membuat kita berpikir ulang Siapa Tuhan Badai Membuat kita Harus merekonstruksi ulang Siapa Tuhan Yang kita Sembah Kenapa Karena badai Bisa menjadi pengalaman Semua orang bisa bilang Tuhan baik Semua orang bisa bilang Tuhan berkuasa Tapi pada waktu Kamu mengalami Kuasanya Pada waktu kamu Mengalami kehidupan Bersama dia Pada waktu kamu Mengalami badai Dan ditolong dia Kamu bisa berbicarahan Berbeda Kamu gak cuma ngomong Bahwa Tuhan berkuasa Tapi kamu tahu Dan kamu tahu Bahwa dia memang berkuasa Dan dia punya dampak Dia punya kuasa Untuk Menghadirkan Ketenangan Di dalam badai sekalipun Bahkan Gara-gara badai Murid-murid Mulai Bertanya-tanya Siapa dia Murid-murid Mulai mikir Bahwa dia tampaknya Bukan manusia biasa Dan saya harap Badai-badai di hidupmu Bisa membuatmu berpikir ulang Siapa Tuhan di hidupmu Bagaimana Tuhan Bisa beracara di hidupmu Bahwa ternyata Dia bukan Sekedar manusia biasa Dia bukan Cuma sekedar nama But you Experience him Personally Lanjut Di ayat Pasal 5 Mengatakan Sampailah mereka Di seberang danau Di daerah orang Gerasa Baru saja Yesus turun Datanglah seorang Kerasukan roh jahat Dari pekeburan Menemui dia Wow Here goes the thing Teman-teman Bayangkan Misalnya 12 murid ini Orang-orang gereja Orang-orang yang sangat Sangat-sangat Pelayanan banget Mereka Ikut Yesus Karena mereka Semangat memelayani Memenong-menong jiwa Terus bayangkan Mereka udah Kena badai Mereka udah Mempertaruhkan nyawa Mungkin Begitu mereka Sampai di Gerasa Mereka merasa Pasti bakal banyak orang Yang menolong Yesus Pasti ada banyak orang Yang kita tolong Yang kita layani Mungkin mereka bayangin Ini KKR Pasti 5 ribu orang Kita sudah bayar harga Luar biasa Kita sudah berikan Nyawa kita pada Tuhan Saya yakin Tuhan memberkati Tapi ternyata Yang terjadi Yang datang Cuma satu Udah kerasu karo jahat Diam di kuburan Kayaknya gak pake baju Diblenggu Dirantai Gila pula Becuk gak? Ini orang bermasalah sekali Cuma satu pula Tapi ini yang menarik Di ayat 21 Dikatakan Sesudah itu Yesus menyebrang lagi Dengan perahu Dia kembali Artinya Saya mau kasih tau Yesus Cuma menyebrang Mempertaruhkan nyawa Oleh mempertaruhkan nyawa Murid-muridnya Hanya demi Si orang gila ini This is The value Of one person In the eyes of God Bagi dia Satu manusia pun berharga Dan akhirnya Teman-teman bisa lihat Bahwa Yang diselap Cuma satu yang percaya Yang lain juga malah ngusir dia Ngusir Yesus Suruh kembali Kenapa saya membahas hal ini You have to understand Your value Kau harus mengerti Nilainmu Cuma satu itu Mungkin kamu cuma satu orang Mungkin kamu bukan siapa-siapa Mungkin kamu satu-satunya Anak Tuhan Mungkin kamu dibully Mungkin di sekolahmu Di sekolah negerimu Kamu satu-satunya Kristen Sehingga kamu dibully Kamu pun mungkin Di rumah kamu gak dianggap Tapi saya mau kasih tau Kalau yang gila aja dikejar Kalau yang kerasukan Di rantai aja dikejar Apalagi kamu He will never stop Until he finds you Dan saya mau kasih tau Ini hanyalah bukti Galaupun yang berdosa Cuma satu orang Sang gembal agung itu Enggak tetap mengejar Sang gembal agung itu Enggak tetap turun Untuk menebus dosa You are valuable Even when you are Only one Satu Gara-gara satu orang Satu pasal ini jadi Teman-teman Kau bisa lihat Mungkin kau merasa gak berharga Mungkin kau merasa biasa aja Tapi saya mau kasih tau Kalau kamu gak merasa berharga Kamu perlu lihat Bagaimana Yesus mengejar Yang mungkin secara status sosial Lebih rendah darimu Kamu mungkin bukan orang gila Kamu mungkin hanya bermasalah keluarga Kamu mungkin hanya Hanya-hanya-hanya Hanya Masalah keuangan Tapi kalau yang gila Dan yang kerasukan aja dikejar Apalagi kamu Pada waktu saya menulis highlight Di Instagram saya Banyak orang yang tadi Mau ikutan share Ikutan curhat Tetapi mereka berhenti curhat Pada waktu mereka melihat highlight-highlight Di Instagram saya Yang menunjukkan Ternyata yang menderita Lebih banyak dari mereka Dan lebih menderita dari mereka Dan semenjak itu mereka mikir Kak, terima kasih kak Udah menyadarkan saya Bahwa ternyata saya bukan orang Yang paling menderita Saya mau encourage orang-orang Saya mau memuatkan orang-orang sekarang kak Bagi saya itu luar biasa For me That's really powerful Sadarlah Bahwa kamu layak diperjuangkan Sadarlah Bahwa kamu bukan yang paling menderita Sadarlah Walaupun cuma satu Kamu berharga di mata Tuhan Raffi Zakarias Ngomong hal yang menarik Dia bilang What is destiny Apakah itu sebuah tujuan Apakah itu sebuah takdir Apakah itu sebuah Suratan Ini dia ngomong Destiny Adalah saat kita mengetahui siapa Tuhan Dan kita mengetahui Untuk apa Tuhan ciptakan kita So Saya mau kasih tau Whatever happens You have destiny Ada sesuatu Yang nilaimu Nilainmu itu penting Walaupun kamu cuma satu orang Saya mau tutup dengan satu cerita ini Ada baju yang merek bagus Tapi cepat robek Ada baju yang merek yang gak jelas Dan kualitasnya lebih bagus Tapi kualitasnya lebih bagus Gak mahal Tapi entah kenapa Yang merek bagus ini Harganya tetap mahal Walaupun cepat robek Saya ingat ada satu baju yang mereknya bagus Dan harganya cukup mahal Saya beliin buat orang Ternyata Baru dipakai Langsung robek Sementara saya beli baju Di tempat yang mungkin gak terkenal Sama sekali Tokonya Tapi kualitas lebih bagus Sampai sekarang Masih tahan lama Tapi faktanya gini Yang bajunya lebih bagus Malah harganya lebih murah Sementara yang gampang robek Harganya lebih mahal Kenapa Karena mahal di baju Bukan cuma soal kualitas Tapi karena merek Yang menempel di baju itu It's never just about the quality Tapi juga tentang Baju yang menempel di sana Saya mau kasih tau Yang membuat kamu berharga Yang membuat kamu nilai mahal Bukan cuma siapa kamu Bukan cuma apa yang kamu bisa lakukan Bukan cuma soal kualitas pekerjaanmu Bukan soal siapa dirimu Sekeren apa kamu Tapi yang paling penting Yang bikin kamu mahal Merek siapa Yang menempel di hidupmu Siapa yang menciptakanmu Siapa yang menjahitmu Siapa yang memilikimu Merek apa yang menempel di jidatmu Merek apa yang menempel tubuhmu Dan saya mau kasih tau Yang bikin kamu mahal Karena ada satu merek Di atas segala merek Itu merek Yesus Kristus Yang membuatmu berharga Menaikkan nilainmu lebih tinggi Karena kamu nilainya Mungkin cuma seberapa Gara-gara dibayar dengan darahnya Nilaimu naik tingginya You are precious Not because of what you can do Or because of who you are But because of whose you are Bless you Seharap singkat padat Memberkatimu Amin Thank you Pastor Lewi For that amazing sermon Sekarang waktunya kita Akhiri ibadah kita Mari kita tunduk kepala kita Dan satu dalam doa Yuk Bapak Terima kasih buat ibadah online ini Sekarang ibadah kita Sudah selesai Meski bukan ibadah yang besar Namun kami bersyukur Karena engkau telah Melancarkan hingga akhir Bapak Terima kasih banyak Atas penyertaan Yang kau berikan Terima kasih atas Firmanmu hari ini Dan juga atas Pengetahuan serta pandang Baru mengenai kehidupan Bekatilah kami Agar selalu Rindu untuk Memuji dan memuliakan Namamu Bimbinglah kami Untuk selalu Menemui terang Ketika berada Dalam lingkaran Kegelapan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Thank you guys God bless you Ada terangmu Yang menuntunku Ada kasihmu Yang selalu Memuaskanku Tangan kuatmu Yang selalu Menopang hidupku Oh Yesusku Karena kasihmu Ku kan bangkit Hadiratmu Yang selalu Terima kasihmu